Nah selama ini guys memang sering kita dengar terjadi fenomena-fenomena aneh Baik itu berhubungan dengan alam, fenomena lain yang terkait dengan perubahan pola hidup Terutama setelah diberlakukannya nunormal dalam pandemi covid-19 sekarang ini guys Tak hanya di Indonesia nih guys, di luar negeri seperti Eropa, Amerika juga sering terjadi fenomena aneh dan unik nih guys Bahkan fenomena aneh yang berhubungan dengan alam di luar negeri juga cukup membingungkan loh guys Dan tak mampu diterima akal sehat Ditambahkan nih guys, masih belum ada penjelasan ilmiah terkait fenomena tersebut guys Nah di Indonesia ini sudah pernah terjadi beberapa kali fenomena alam yang terbilang tak lajim guys Mulai dari adanya awan berbentuk aneh Di atas gunung guys, fenomena mendekatnya asteroid atau benda langit Sampai dengan fenomena dentuman yang hingga kini masih belum ada penjelasannya Dari mana dan apa sebenarnya wujud dari dentuman tersebut nih guys Meski ada yang bisa dijelaskan secara ilmiah Namun ada juga yang masih perlu diteliti Karena masih membingungkan kita nih guys Lalu apa saja fenomena aneh dan unik yang pernah terjadi di Indonesia sampai dengan pertengahan tahun 2020 ini guys Berikut nih penjelasannya Oh iya, subscribe dulu guys Nah fenomena aneh di Indonesia yang pertama ini nih Gempa beruntun yang terjadi di Selat Sunda guys Menurut badan meteorologi klimatologi dan geofisika Gempa di Selat Sunda yang terjadi sejak hari Minggu 7 Juni 2020 lalu itu Terhitung ada sebanyak 7 kalian guys Menurut keterangan dari BMKG guys Gempa pertama terjadi pada jam 7 malam Dengan manitudo 2,9 guys Wah, gempa susulan kemudian terjadi 16 menit kemudian Hanya saja dengan manitudo yang lebih besar yaitu 3,3 guys Gempa lalu terus terjadi sambung menyambung guys Dengan gempa dengan manitudo terbesar berada pada 3,9 guys BMKG juga menjelaskan bahwa gempa ini terjadi karena adanya fenomena peregangan Yang berasal dari pergerakan pulau Sumatera searah jarum jam guys Secara kebetulan pergerakan itu menjadi zona Selat Sunda sebagai porosnya Hanya saja masih belum ada penjelasan terkait kenapa gempa itu bisa terjadi secara beruntun guys Pemirsa ribuan cacing tanah tiba-tiba muncul secara bersamaan di sebuah desa di Klaten Jawa Tengah Belum diketahui penyebab munculnya ribuan cacing ini Nah mungkin fenomena yang satu ini masih diingat nih Karena fenomena ini sempat masuk ke berbagai media berita Baik itu di televisi atau media online lainnya Fenomena yang satu ini terjadi di Solo pada bulan April lalu guys Tepatnya pada tanggal 18 April 2020 Saat itu nih guys Ribuan cacing mendadak muncul dari dalam tanah menuju ke permukaan tanah Waduh Kemunculan cacing dalam jumlah ribuan tersebut diduga karena adanya perubahan cuaca Sehingga kelembatan tanah juga berubah Hal ini jelas mempengaruhi perilaku cacing yang ada di dalam tanah Karena suhu di dalam jadi panas guys Sehingga cacing-cacing pun keluar ke permukaan tanah Dugaan lain dari adanya fenomena ribuan cacing ini adalah adanya penyemprotan disinfektan di lokasi terkait Namun menurut Blabang Setiono seorang pakar lingkungan hidup di Solo Tidak ada kaitannya antara fenomena tersebut dengan penyemprotan disinfektan Jika memang karena penyemprotan disinfektan Maka seharusnya kemunculan cacing ini hanya ada di satu kawasan saja Benar juga ya guys Namun fenomena ini juga terjadi di beberapa daerah lainnya Dan cukup masih loh guys Karena itulah Blabang Setiono mengambil kesimpulan bahwa ada anomali nih guys Hanya saja untuk pastinya masih belum bisa dijelaskan Wah Nah fenomena aneh berikutnya nih terjadi di Bali pada hari Kamis lalu nih 21 Mei 2020 Fenomena aneh ini tertangkap dalam sebuah video yang dibagikan dalam media sosial guys Menurut keterangan video tersebut Fenomena yang memperlihatkan penampakan awan tebal tersebut terjadi di dermaga banjernyu Nusa Penidah Lungkung Bali Fenomena awan yang tebal itu memang terlihat menarjubkan guys Namun sekaligus mengerikan Nampak dalam video Ada awan tebal berwarna pelabu yang berkumpul di salah satu sisi dermaga guys Awan tersebut berbentuk sebagai gasing atau angin topan guys Yang semakin ke bawah awannya terlihat semakin mengecil Penampakan tersebut membuat langit seakan runtuh di kawasan dermaga tersebut guys Dilihat dari komentar video tersebut Setelah fenomena tersebut terjadi Di beberapa daerah lain juga mendapatkan pengaruhnya Seperti angin kencang yang disertai dengan hujan lebat secara tiba-tiba guys Ditambah dengan petir dan kilat Anehnya nih guys Hujan lebat dengan angin kencang itu Hanya terjadi dalam waktu yang singkat Masih belum ada penjelasan dari BMKG Kenapa fenomena semacam ini bisa terjadi guys Anehnya kayak gini Babi kok makanya mesti yang mateng Saya kasih gandul mentah Sama budan, budan mentah Nah fenomena aneh yang terakhir adalah Kemunculan seekor hewan yang aneh dan tak lazim guys Kemunculan hewan aneh ini terjadi di Jawa Tengah nih Tepatnya di desa Pekuncen Jatilawang Banyumas Salah seorang warga desa tersebut yaitu Tukirin alias Mas Bawor Menemukan hewan yaitu seekor babi hutan Hanya saja nih ada yang berbeda dengan babi hutan itu guys Beda dengan babi hutan pada umumnya Babi hutan tersebut memiliki jari mirip kaki ayam Dan juga memiliki kebiasaan makan yang aneh guys Menurut Mas Bawor Jari kaki babi hutan tersebut berjumlah 4 jari guys Baik kaki depan maupun belakang Selain itu Taring babi hutan tersebut juga tak seperti babi hutan pada umumnya Jika biasanya taring babi hutan menghadap ke atas dan ke bawah Maka taring di babi hutan yang ditemukan Mas Bawor justru mengarah ke samping Seperti disebutkan sebelumnya Babi hutan ini bukan hanya aneh dari segi ciri fisiknya Namun juga dari kebiasaan makannya guys Bukan memakan makanan mentah layaknya babi hutan biasa Babi hutan yang ditemukan Mas Bawor Lebih memilih makan nasi hangat Ditambah dengan rica-rica daging celeng Gila Minumnya juga terbilang istiwewa Yaitu kopi atau teh Waduh Jika dikasih air biasa Babi hutan itu tak mau minumnya guys Kemungkinan babi hutan tersebut memiliki ciri fisik yang aneh Karena terlahir dari perkawinan sedarah Wah Kemungkinan lainnya adalah Adanya perubahan iklim yang sangat ekstrim Atau Gangguan kehamilan pada induk babi hutan tersebut Karena Kedua hal tersebut bisa jadi pemicu kelainan genetik pada babi hutan guys Sini ngapain Lihat apa bu Lihat apa bu Babi apa seleng Kenapa babinya bu Kepengen jelenet ya Penasaran atau gimana ini Penasaran Penasaran Pantau channel om lamis ya guys Pantau channel Pantau channel Pantau channel Pantau channel Terima kasih Terima kasih.